Terima kasih ya nanti yang lain nunggu. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung di webinar sore ini dengan agenda Open Banking untuk proses digitalisasi data untuk memberikan solusi perbankan yang lebih baik. Saya Emma dari Brangkas yang akan menjadi host sore ini. Sore ini kita akan mendengarkan insight dari ekspert dua industri yang berbeda. Pertama dari Multifinance, MNC Financial Service, Bapak Agus Gosali sebagai Head Risk Management. Dan kedua dari Telco, Excel Aksiata dengan Bapak Aun Abdul Wadud, VP Solution Architect, Excel Aksiata Business Solution. Selamat sore Pak Agus, Pak Aun. Terima kasih waktunya sore ini untuk diskusi. Selamat sore. Selamat sore. Terima. Saya akan kembali ke Pak Agus dan Pak Aun lagi nanti ya Pak. Siap, siap. Baik. Salah satu best practice dari digitalisasi data ini adalah untuk kepentingan proses pengajuan pinjaman. Memberi pinjaman saat ini beralih dari proses pemberian pinjaman tradisional menuju proses yang lebih digital dan otomatis. Hasilnya penilaian risiko yang cepat dan akurat yang memberikan customer pengalaman yang efisien, cepat, dan mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman karena digitalisasi data sharing dapat memperkaya kredit scoring model mereka, memberikan akses real time ke data yang ada untuk keputusan pemberian kredit yang lebih cepat dan tentunya akurat. Digitalisasi data juga dapat mencegah fraud di awal dengan menentukan pemberian kredit yang menggunakan multiple data points. Selain itu, digitalisasi data dapat digunakan untuk keperluan rekonsiliasi. Contohnya, platform personal financial management atau yang biasa kita kenal PFM untuk membantu menganalisa behavior user secara detail sehingga mereka dapat membantu user mereka dalam mengelola keuangan yang lebih baik. Contoh lainnya lagi adalah software accounting atau pembukuan. In the past, perusahaan melakukan pencatatan dan pencocokan transaksi di sistem pembukuan mereka secara manual. Rekonsiliasi secara manual ini juga dapat rentan dengan adanya human error. Digitalisasi data membantu mereka untuk memberi user akses ke data points yang diperlukan untuk memudahkan pengelolaan pencatatan pembukuan, keep up to date dengan data yang available, mengurangi biaya operasi dan proses yang manual dan dapat dengan mudah terintegrasi dengan sistem internal yang ada. Kita akan mengetahui lebih lanjut dari panelis kita bagaimana sih multi finance dan telco melihat opportunities dari digitalisasi data ini untuk meningkatkan layanan bagi customer, mengoptimalkan proses pengajuan pinjaman, menyediakan data yang akurat secara cepat dan efisien, yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. sebelumnya izinkan kami dari Brankas untuk share secara singkat proses digitalisasi data yang secara efisien, akurat, dan murah dengan menggunakan API. Join bersama saya, Marolop Siagian, product manager dari Brankas yang akan share secara singkat. Silakan, Olop. Baik, Kak Ema, makasih kesempatannya. Jadi ini aku mau kenalin produk kita, namanya statement dari Brankas. Oke, selanjutnya, Chef. Jadi sebenarnya kan ada beberapa banyak problem ya di industri yang mengenai dengan financial data yang sebenarnya itu kita highlight banget yang ada di daerah lenders dan borrowers-nya sendiri. Biasanya industri poinnya ada buat ngumpulin comprehensive credit profile dari optikannya, spending behavior-nya, credit capacity, dan macamnya. Dan juga untuk proses pengumpulan data tersebut itu nggak mudah juga. Jadi kadang ada beberapa orang yang menggunakan foto saat melakukan underwriting. Ada mungkin kalau yang di-mention sama KMA barusan seperti untuk reconciliation dan everything juga untuk klien-klien mereka juga perlu minta PDF statement-nya sendiri dan segala macamnya. Terus juga untuk yang ketiga, untuk create a more accurate risk assessment itu agak sulit ya, karena memang sulitnya data yang bisa diakses dan segala macamnya itu kadang berbeda-beda. Kadang juga ada risk. Ada risk di mana customer sendiri, ada orang-orang yang tidak diinginkan dapat melakukan fraud. Nah, Brankas solution ini sebenarnya sih kita memprovide statement untuk menjawab problem-problem tersebut. Jadi kita menyediakan data yang sangat gampang, dapat banget diterima melalui API-nya kita. Statement juga dapat membantu lenders dengan akses ke bank-bank yang udah integrated dengan kita dan dari situ juga bisa menemuin gimana credit scoring-nya, spending BV-nya seperti apa. dan kita bisa memberikan data detail selama 6 bulan kebelakang. Oh iya, ini juga karena memang kita memberikan data statement, berarti data ini juga dapat digunakan sebagai bahan learning untuk machine learning untuk mengimprove credit algorithm dari pihak-pihak lenders dan buruk-buruk. Next slide. Untuk yang kedua sih, tadi yang seperti yang dibilang sama KMA, untuk personal finance management atau mungkin untuk accounting platform, ada use case di mana yang kita disebut sebagai reconciliation, karena data, mungkin memang karena ini adalah data sendiri, tapi sebenarnya buat dapat datanya juga susah. Jadi nggak bisa via API atau dari mana, harus download dulu, atau mungkin ketik sendiri, ini ada pengeluaran segini kemana, pengeluaran segini kemana, kemana. Dan juga ada, dan biasanya untuk melakukan hal ini tuh perlu OPEX yang agak tinggi ya, karena memang sebenarnya butuh tim khusus yang fokus ke sini untuk melihat statementnya satu-satu, reconciliationnya itu juga prone to human error banget, karena biasanya, kadang kan ada kesalahan yang mungkin ada recordnya ke-skip, atau gimana, karena kadang juga bank di statement itu, ada yang pending, dan ada yang sukses, dan kadang bisa, belum tentu bisa dilihat di proses mana yang pending, mana yang aktif. Nah, di sini juga berantas memberikan solusi yang cukup akur. yang kita juga berikan via API kita, lalui product statement, dan karena dengan adanya statement ini, jadi bisa membebaskan yang OPEX tadi, jadi bisa mengurangi cost juga, jadi untuk operasi tim yang tadinya fokus ke statement, bisa ke tempat yang lain, karena semuanya sudah di otomasi dan sudah integrasi dengan sistem kita. untuk berantas statement sendiri, jadi kita itu ada di tengah-tengah, kita itu sebagai API aggregator, jadi merchant atau fintech partners itu, atau mungkin individual yang ingin menggunakan atau mendapatkan data statement API dari beberapa bank yang mereka inginkan untuk reconciliation, itu bisa ke kita sebagai berantas daripada kita ke bank. Jadi, lewat kita, integrasinya antar bank itu kita yang handle, jadi dari pihak merchant atau dari pihak fintech partner atau orang yang mau menggunakan API kita, cukup dapat menggunakan API kita saja tanpa perlu datang ke multiple banks yang dimiliki oleh merchant tersebut. Nah, ini itu dapat instant access untuk identity data, real-time balance, dan transaction data dari merchant-merchant, dari customer-nya customer-nya lander, atau dari diri sendiri. Misalnya, kalau kadangkan finance team itu punya beberapa bank yang punya goal berbeda, jadi kadang daripada untuk membuka satu-satu internet banking, segala macam, nah ini bisa via API kita, jadi yang sebenarnya juga ada produk kita yang ngomongnya dispersebutan, mungkin di lain waktu kita bisa jelasin, itu jadi perpindahan dananya juga bisa lebih mudah dalam situ. Nah, chef, next slide. Nah, untuk dapat menggunakan, untuk mencoba sebenarnya untuk API kita, sebenarnya sih tidak perlu untuk ngontak kita secara lanjut sebenarnya, tapi bisa langsung register dan langsung register ke kita, langsung sudah bisa coba statement API kita. kita juga bakal senang banget kalau misalnya setelah register bisa kontak ke kita untuk melakukan demo, atau mau melihat gimana sih cara integrasinya Emma dan saya disini sangat bakal senang sekali kalau misalnya tim, kalau misalnya ingin menghubungi tim kami, kami juga bakal will be pretty happy buat bantu bantu Anda untuk bisa menggunakan statement kita dan merasakan bahwa gimana sih gampangnya dapat data statement daripada menggunakan manual. gitu. Nah, next. Oke. Jadi, itu aja sebenarnya. Jadi, disini ada kontaknya KF dan saya. Jadi, jika memang Bapak atau Ibu ingin menggunakan statement, ingin bertanya-tanya mengenai statement, apa yang bisa dilakukan namanya statement, how to optimize it, kita juga banyak orang-orang yang experience di beberapa industri fintech dan finance related lainnya, itu bisa discuss ke kita, bahkan sebelum register juga bisa ke kita sih buat discuss-discous lebih lanjut, itu bisa dapat digunakan seperti apa-apa. Terima kasih waktunya, Kak Emma. Ya, terima kasih, Olop, untuk useful insight penggunaan API untuk proses digitalisasi data dan akses ke multiple data points untuk berbagai kebutuhan layanan financial ya. Oke, untuk Bapak Ibu kami akan membuka sesi tanya-jawab di akhir dan Bapak Ibu bisa langsung raise hand jika ada pertanyaan atau submit pertanyaannya di kolom yang tersedia. Untuk sesi pertama, dengan hormat, saya mau persilahkan Pak Agus Gosali dari MNC Financial Service. Silahkan Pak Agus. Oke, terima kasih Ibu Emma. Boleh slide-nya ditampilkan? ini dari hasil our experience in the previous company and this company about the digitalization. Nah, Next. Jadi, saya perkenalkan dulu ya. MNC Financial Services itu adalah perusahaan holding ya, holding MNC yang membawahi seluruh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Di grup MNC itu ada bank, ada multi-finance, ada dua multi-finance, kemudian ada securities, kemudian ada asset management di dalamnya. Kemudian yang kita bentuk adalah, mau kita bentuk adalah peer-to-peer lending, kemudian nanti kita punya apa namanya, kita sudah launching yang namanya Spin, Smart Payment Indonesia, gitu ya. Kemudian ada beberapa, kita buat mengenai digital, beberapa digital company ya, di situ. Jadi, mengenai yang namanya digitalization ini ada tiga tahap ya. Ada tahap digitization, kemudian ada tahap digitalisasi, digitalization, kemudian ada digital transformation, apa bedanya gitu ya. Nah, digitization atau digitisasi itu lebih ke arah prosesnya sebenarnya sama. Misalkan kita punya lima proses ya, A, B, C, sampai E, A, B, C, D, E, kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan adalah prosesnya dari analog kepada digital. Jadi, contoh, misalkan contoh di banking itu dalam hal pendaftaran, pendaftaran, mau masuk, mau daftar, jadi aplikan di loan gitu ya. Dari yang tadinya apa namanya, daftar itu menggunakan, diisi ya, menggunakan manual gitu ya. Kemudian sekarang mengisi, menggunakan web gitu. Tapi tanpa mengubah proses gitu di situ. Itu digitisasi gitu ya. Kemudian digitalisasi itu faktor kuncinya adalah di bidang teknologi dan penggunaan data-data digital gitu ya. Di situ. sehingga proses itu mengalami perubahan. Yang sebelumnya bahwa kalau misalkan ada aplikan melakukan yang namanya apply terhadap contohnya adalah produk credit card gitu ya. Itu masih dilakukan survei gitu ya. Nah, di proses digitalisasi itu salah satunya adalah menggunakan data digital. Artinya, tidak perlu survei gitu ya. Kita bisa tahu, bisa cari datanya berdasarkan let's say input data dari sisi KTP. gitu ya. Kemudian dari sisi e-commerce gitu ya. Kemudian dari sisi bank gitu ya. Kemudian dari sisi yang lain-lain. Sehingga kita bisa tahu profiling dari sisi customer-nya sendiri. Kalau apa namanya, sebelumnya survei kita harus trust kepada orang untuk bisa melihat bahwa ini orang benar atau tidak. Seperti itu. Kemudian, digital transformation itu adalah lebih ke arah bahwa ketika kita melakukan digitalisasi terhadap satu proses ini kayak ibaratnya efek domino. Jadi, ini akan mengakibatkan bahwa ketika kita mengumpulkan data-data digital, itu akan mendapatkan insight-insight. Insight kemudian membuat proses baru, kemudian bisa jadi proses yang lama diubah, menjadi proses baru. Jadi, akan mengimpak semuanya. ketika kita berhasil melakukan yang namanya satu proses digitalisasi, itu digital transformation akan terjadi. Yang paling susah adalah dari digitalisasi kemudian ke digitalisasi. Next. Ini adalah ada lima aspek dari sisi digitalization. Ada AI, artificial intelligence dari sisi machine learning dalam hal kita membuat yang namanya credit scoring. Kalau dulu credit scoring kita still manually. Metode sama. Mungkin metode bisa menggunakan logistic regression. Kemudian sekarang sudah berkembang ada beberapa metodologi kayak SVM, kemudian X-UWS, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya data yang baru masuk, itu akan belajar sendiri. Kalau dulu tidak. Masih still manually. Still manual bahwa kita akan calibrate dari sisi credit scoringnya itu sendiri. Masih masih menggunakan manusia di situ. Kemudian data visualization, visualisasi data akan jauh lebih banyak dan akan secara datanya kita dapatkan dari data-data digital lebih tercapture secara profiling customer. Kemudian big data, pasti ketika kita mendapatkan data-data digital, pasti datanya akan sangat banyak sekali. 80% sudah pasti adalah unstructured data. Karena kita bermain di big data. Oleh karena itu seninya adalah bagaimana kita membuat unstructured data menjadi unstructured data. Sebelum kita lakukan yang namanya visualization. Kemudian UI, UX, user experience and user interface design, bagaimana membuat customer itu enjoy untuk bisa melakukan repeat dan melakukan untuk visit terhadap web ataupun apps yang kita punya. Kemudian cloud computing sekarang sudah sistemnya menggunakan self-service menggunakan cloud, sudah tidak lagi on-premises karena on-premises sangat mahal. Dan yang paling terpenting adalah yang terakhir adalah cyber security. Ini mengenai pencurian data, data adalah it's the new oil, oleh karena itu data itu sendiri harus dijaga di situ. kemudian terjadi mungkin terlihat di berita bahwa ada pencurian data dari sisi BPJS, itu cukup lumayan kalau kita bisa uangkan. Jadi ketika kita sudah dapat data yang sangat valid, kemudian kita harus lakukan yang namanya security. Next. Nah ini adalah transformasi dari sisi traditional banking kemudian menjadi digital. Bedanya dimana? Bedanya adalah bahwa di digital, bank digital itu menggunakan terparti apps and devices and developer. Jadi menggunakan API, API platform, kemudian kerjasama dengan terparti untuk bisa melihat bahwa profile customer itu firm, ada data-data yang lain. Next. Nah ini adalah loan process antara bank dan fintech yang sekarang the next future financial institution di fintech itu sendiri. Jadi kalau misalkan yang paling atas itu santalah kita berbicara bahwa dari sisi merchant apply untuk loan modal kerja atau apa kepada fintech di situ fintech akan melihat secara sales record-nya kemudian payment history-nya kemudian ada resources yang dia bisa dapatkan di situ. Kemudian kita bisa dapatkan fintech itu dari mana pendanaannya bisa dari bank karena fintech sendiri adalah bahasa awamnya adalah broker jadi dia mempertemukan antara silender sama borower kemudian bank akan mencairkan datanya seperti apa yang bisa di capture di dalam fintech itu sendiri ada payment provider ada utilities ada government let's say misalkan ada Dukcapil di situ untuk proses KYC-nya kemudian ada data telco yang mungkin nanti Pak Aun akan menjelaskan yang sangat krusial untuk menggantikan posisi survei karena di situ location dari sisi home location and work location daripada si aplikant itu bisa terlihat di situ dengan radius signifikan tertentu kemudian ada dari banking institution baik itu dari credit bureau kemudian dari slik seperti itu kemudian agregator customer sedangkan kalau misalkan di bank hanya customer kemudian beli kemudian bank provide loan ya sudah seperti itu saja dan dibutuhkan yang namanya satu hal data untuk bisa melihat lebih maju next ini adalah credit scoring AI yang kita juga lagi akan kembangkan di MNC financial services jadi kalau misalkan kita berbicara masalah ada dua credit scoring yang saya jelaskan sebelumnya adalah traditional credit scoring kalau traditional credit scoring itu majority variable itu didominasi oleh demografi ada usia dan lain sebagainya kemudian datanya dari KTP kemudian data income biasanya upload daripada rekening korannya atau misalkan rekening still manually manually proses tapi kalau misalkan dengan modern credit scoring kita bisa mengakses dari sisi datanya dari PC PC itu datanya apa saja ada application yang diinstall devices kemudian IP address setting kontak mungkin sudah tidak boleh karena ada peraturan POJK kemudian social media bagaimana social media bisa menggambarkan customer behavior dari sisi komennya kemudian timeline kemudian personal datanya seperti apa hobisnya seperti apa yang tercapture di beberapa social media menggunakan social network analysis kemudian geolocation seperti telco data GPS data kemudian browsing behavior time location cookies and kind of the browse of by client kemudian terparti data terparti data very important kayak employer data BBJS BBJS terjadi kebocoran dan lain sebagainya datanya sangat valid kenapa karena data transaction disitu kemudian ada loan payment itu slick ataupun credit bureau di dalamnya kemudian income data seperti halnya dari internet banking data kita bisa lihat transaction dari langsung directly from internet banking data with API to the bank kemudian commerce purchase history kemudian sales history kemudian address location sehingga kita berbicara bahwa tadi big data itu bukan good data kenapa karena 80% itu unstructured oleh karena itu seninya adalah bagaimana mengubah unstructured data menjadi struktur data supaya kita bisa visualisikan data dan data itu bisa dibuat secara predictive analysis next ini kolaborate antara financial institution di sini dan fintech financial institution itu ada multi finance ada banking sudah pasti bahwa ini harus saling kolaborasi yang punya expertise bahwa banking dan multi finance itu sendiri ataupun financial institution yang lain punya expertise di bidang loan itu sudah sangat lama jadi sudah tahu naik turunnya 10 tahun sekali itu terjadi krisis kemudian terjadi gejolak ekonomi dan lain sebagainya kemudian mereka pasti punya fun karena trusted kemudian established dan karena faktor established mereka punya fun apa kelebihannya fintech ya pasti innovation mengedepankan innovation kenapa karena dia akan menggunakan teknologi yang sangat secure tapi secara cost harus murah seperti itu kemudian agility jadi lebih ke arah ketika kita menggunakan teknologi yang begitu oke sehingga diperlukan hanya orang-orang tertentu sehingga perusahaan itu bisa lebih cepat berkembang apa yang kita lihat dari Gojek dan Tokopedia yang tidak menyangka bahwa hari ini Gojek dan Tokopedia bisa kolaborate seperti itu next ini sumari dari digital transformation strategi bahwa sebenarnya di dalam transformasi digital ada tiga poin penting ada tools kemudian people kemudian proses sebenarnya ada dua hal di sini secara open strategi dan open culture culture itu dibentuk oleh people ketika people nya itu sendiri bahwa biasanya digital transformation itu bisa berjalan prosesnya adalah mandat dari top down dari atasnya tapi kalau misalkan prosesnya itu dari tengah dari in the middle in the middle management kemudian tapi di atasnya sendiri tidak mau proses yang namanya proses perubahan digitalisasi itu agak sulit jadi tidak tercipta yang namanya open culture kemudian strateginya ketika memang kita berbicara mau digital transformation sudah pasti strateginya akan berubah tidak mungkin strateginya sama mungkin kita menggunakan strategi di 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu sangat berbeda marketnya berubah marketnya berbeda oleh karena itu pasti akan kita lihat bahwa tiap tahun akan terjadi yang namanya proposition development jadi akan terbuka terus market akan bergerak ke kanan akan ke kanan bergerak ke kiri kemudian teknologi apa sih yang terbaru biasanya seperti itu open digital teknologi jadi yang enabler di teknologi itu sendiri kemudian open operating model and organization design nah biasanya begini agak sulit ketika kita menerapkan yang namanya digital transformation itu orang-orangnya ketakutan bahwa nanti saya akan akan apa namanya tidak akan lagi digunakan di company saya nah itu part of daripada pemikiran culture dan orang-orang bagaimana operating model dan organization design untuk bisa mengubah mindset orang dan skill orang itu berubah untuk bisa ke arah support terhadap digital transformation kalau tidak akan tertinggal orangnya akan tertinggal kemudian company juga kalau misalkan orang-orangnya akan stay tetap stay itu akan tertinggal juga di situ faktor daripada hal yang penting untuk bisa strategi untuk menerapkan yang namanya digital transformation demikian UMA presentasi dari saya oke terima kasih banyak Pak Agus very useful ya saya dapat ilmu baru nih Pak secara pribadi yaitu ada tiga sebenarnya ternyata ada tiga tahap untuk sampai ke digital transformasi dari tahap digital sorry digitisasi sampai ke digital transformasi itu sendiri yang dari menggunakan bisa menggunakan e-machine sampai ke eksperimen dan yang paling penting sih cyber security untuk memprotek data-data yang ada ya Pak yang istilahnya available di market terus juga yang paling utama juga sih Pak salah satunya adalah diperlukan tim yang ternyata harus satu visi dan misi nih untuk bisa open ke digital transformasi oke baik terima kasih banyak ya Pak very useful lalu untuk sesi kedua kita akan mendengarkan insight dari industri yang berbeda nih yaitu industri telco bagaimana telco melihat opportunities dari digitalisasi data ini dengan menggunakan data points telco dengan hormat saya mempersilahkan Pak Aun Abdul Wadud dari Excel Afyata silakan Pak Aun oke terima kasih Mbak Emma semangat pagi teman-teman nah ini biasanya salam kita nih walaupun sore malam pagi siang kita selalu semangat pagi jadi ini tentunya apa ini sesuatu yang berharga sekali jadi bisa berkumpul dengan teman-teman dari banking atau financial services dimana kita memang majority bergerak di bidang telco gitu nah setelah kita ases gitu kan bersama-sama dengan teman-teman di financial services terus kemudian ada banking akhirnya kita menemukan sebuah apa namanya titik gitu kan dimana titik itu kalaupun kita bisa mengkonekkan atau mungkin bahasa kerennya itu connecting the dot gitu kan itu ternyata mampu untuk mendukung program dari teman-teman di dunia perbankan khususnya untuk apa namanya open banking gitu ya kalau saya lihat saya banyak teman juga di dunia perbankan dan kebetulan juga ada beberapa teman-teman di Excel itu jepolan dari perbankan juga gitu dan mereka melihat itu juga gitu nah hari ini saya ambil judul mencoba untuk bertransformasi di internal kita selain untuk kita selama ini kita jualan mungkin seluler gitu kan atau mungkin data connectivity nah kita coba untuk mencoba membuat sesuatu yang baru dimana ini tadi yang lain dengan yang mas Agus sampaikan data is the new oil gitu ya jadi kita coba apa namanya mentransformasi tadi tadinya yang data kita hanya untuk internal purpose akhirnya kita coba untuk membantu industri lain gitu mungkin next Mbak Emma nah ini sesuai dengan apa namanya arahan dari Bapak Presiden kita beliau mengatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita kini data lebih berharga dari minyak dan itu benar sekali jadi visi kita menuju apa namanya data driven organization atau bisa bisa di bilang gak hanya level organisasi bisa di bilang level negara itu itu benar banget jadi ini mendukung strategi yang kita implement jadi mungkin selama ini kita gak aware atau belum aware gitu ya betapa pentingnya data untuk mendukung sistem kita namun dengan semangat yang sama dengan Bapak Presiden kita tentunya bisa mencoba untuk memulai paling tidak untuk menggunakan aplikasi yang berbasiskan data kira-kira seperti mungkin di next nah ini ada salah satu apa namanya motto atau mungkin terkenal jargon sampai saat ini data is the new oil and AI is the new electricity jadi kita sepertinya sudah pada tahu bahwa energi selama ini itu adalah minyak gitu ya terus ternyata di sebuah perusahaan juga ketika perusahaan itu punya data yang begitu besar mereka itu merasakan data juga merupakan sebuah energi nah ini ada ada kesamaan nih dari taking the data atau taking the oil from crude oil until it's to be the product gitu kan dengan data gimana caranya kita taking the data from raw data until data yang data insight yang mungkin nantinya akan berdampak terhadap increment atau peningkatan productivity nah disini nanti saya coba gambarkan mungkin di next aja langsung aja nah disini selain itu juga kita lihat nanti ada ada saya saya gambarkan gitu ya kira-kira antara minyak dan data itu kesamaan dimana namun sebelum ke situ kita juga melihat teknologi itu saat ini bertransformasi begitu cepat jadi lebih cepat dari human itu sendiri kalau human itu secara by nature itu kan tumbuhnya itu psiko namun teknologi itu saat ini eksponensial jadi mungkin pernah teman-teman melihat perdebatan atau diskus antara Jack Ma dengan Elon Musk itu menarik sekali dua orang itu jadi satunya bilang Jack Ma bilang human itu gak bisa digantikan tapi yang satunya itu sangat sangat AI banget itulah si Elon Musk jadi dia bilang dia itu akan bisa menggantikan si AI itu akhirnya yang terjadi yaudah itu debat kesir aja yang mana sebenarnya kalau menurut saya itu dua-duanya benar jadi yang si Elon Musk benar si Jack Ma juga benar jadi sejauh mana sebenarnya digital atau AI itu nanti kita implementasikan jadi artinya ini kan cuman sejauh mana kalau technically everything can be done itu sebenarnya kami dari sisi telko akhirnya terinspired untuk membantu teman-teman di banking mungkin next aja nah ini beberapa kesamaan dari tadi itu data is the new oil jadi kalau dari oil itu dari mulai upstream itu ada proses exploration drilling pipeline infrastructure terus kemudian ada midstream itu refining storage tank sampai akhirnya akan menjadi sebuah produk misalkan retail services atau produk distribution kita merasakan jadi bensin atau jadi oli mesin gitu ya di sini nah di data juga begitu di kami ini kebetulan XL salah satu yang mungkin dari mulai lahir dia udah data driven company tapi kita sudah mulai heavily menggunakan data itu ketika kita mengenalkan yang namanya mobile internet atau mobile broadband jadi masa ketika 3G itu di launching mungkin perkiraan itu di tahun 2006 nah disitu prosesnya hampir sama dari mulai data itu kita taking gitu kan dari instrumentation sensor data capture connectivity sampai ke user behavior itu kita ambil jadi artinya tapi tetap tetap highly regulated dan well protected gitu ya dengan cyber security yang sangat sangat ketat di kita jadi tidak ada satupun data yang berbentuk road data itu keluar dari perusahaan kami dan tentunya ketika kita taking the data tetap si user itu harus memberikan user concern dan ini sampai saat ini kita mencoba untuk mencoba itu tentunya ini juga salah satu mendukung pemerintah dalam hal proteksi terhadap data PII gitu jadi kita sangat memprotek itu dan sebagai gambaran mungkin saat ini kita saat ini di 4G 4G aja kita sudah mencapai 14 terabyte per day data begitu besar sekali bisa dibayangkan berapa besar database yang harus kita siapkan atau server yang harus kita siapkan untuk kurang lebih setahun sampai kita ada pemindahan ke misalkan untuk kebutuhan ya bisanya kalau pemerintah kita kan ada kebutuhan untuk checking historical spesifik terhadap case-case tertentu kita kita masih ada data-data kalau untuk yang kita keep untuk profiling segala macam itu kurang lebih satu tahun kebelakang dan bayangkan ketika evolusi dari mobile data itu menuju ke 5G kalau 5G sendiri kecepatannya sendiri itu sudah 10 sampai 20 kali lipat tergantung dari teknologi wireless yang akan kita pakai maupun kombinasi antara wireless dan kemampuan antena multiple antena atau mungkin sebutannya MIMO kalau di dunia telekomunikasi itu bisa dibayangkan 14 terabyte tadinya sehari mungkin dengan 5G mungkin less than one hour kita sudah sudah dapat kira-kira 14 terabytes jadi itu begitu kenceng dan di beberapa negara saat ini sudah launching yang namanya 5G mungkin next saja Mbak Emma nah ini saat ini industry and analytics evolution jadi kami sangat aktif untuk teman-teman di industri lain juga jadi kita lihat di sebuah industri juga growing very fast saat ini sudah mencapai mungkin industri 5.0 gitu kan saat ini jadi di industri kayak logistik terus kemudian warehousing semua teros mereka sudah mulai menggunakan yang namanya machine learning terus human intelligence gitu kan jadi gak hanya di telco aja jadi ternyata di industri lain juga seperti itu begitu juga di dunia analitik analitik juga gak hanya berhenti di situ ternyata analitik juga berkembang gitu kan mungkin kalau analitik 1.0 masih lebih ke deskriptif gitu kan artinya dia cuman cuman istilahnya menjawab what gitu kan terus kemudian why itu aja tapi kemudian ada prediktif gitu kan udah mulai menggunakan AI kalau misalkan patternnya seperti ini di learning oleh machine learning akhirnya outputnya akan seperti ini dan sampai saat ini mungkin prediktif dan at the end of the day di analitik 4.0 sendiri itu udah mensupport autonomous dan ini rata-rata industri yang saat ini kita lihat yang cukup berkembang dan kasat mata kelihatan langsung itu di industri otomotif tentunya kayak misal mobil tesla gitu udah mulai autodrive terus MBUX atau Mercedes-Benz mereka juga udah ngembangin yang namanya Mercedes-Benz User Experience which is supported kalau teman-teman suka main game Nvidia dulunya itu membuat graphical card saat ini Nvidia itu based on GPU dipakai untuk AI atau machine learning disitu ini cukup menarik teman-teman nanti saya akan korelasikan terhadap kebutuhan perbankan karena yang cukup relevan di hari ini ini next aja Mbak nah ini saat ini kira-kira the power of data itu sendiri kalau misalkan kita lihat ya rata-rata giant tag atau giant player mereka sudah heavily menggunakan data jadi kayak Facebook terus kemudian WhatsApp tentunya Instagram terus dan juga giant player di apa namanya social media gitu atau mungkin Google Gmail terus di Telco itu sendiri ada billions of users there million of users dan tentunya didukung oleh data itu sendiri dan akhirnya dengan kombinasi data tadi itu misalkan mensupport open banking itu at the end of the day apa sih yang bisa kita rasakan gitu jadi yang pertama mungkin lebih efektif and efficient marketing jadi contoh di kami nih di Excel saat ini sudah heavily menggunakan yang namanya profiling jadi konsep yang namanya one fit for all itu it's not relevant anymore jadi artinya kita saat ini sudah satu orang itu harus personalize jadi paketnya pun personalize gitu dan nanti mereka akan menentukan sendiri paket yang cocok untuk dia gitu artinya oh yang yang ini kayaknya gak cocok yang ini lebih cocok tapi bisa gak ya saya custom lagi gitu kayak gitu jadi itu yang volk nomor dua ada yang namanya dynamic offer jadi nanti itu kita bisa bikin paket on the fly misalnya kayak gitu jadi saya minta dong sesuai dengan kebutuhan saya misalkan saya mungkin di Excel saat ini ada yang namanya paket akrab gitu ya jadi satu paket tapi bisa dibagi-bagi untuk beberapa orang dan ini menjawab kebutuhan yang saat ini memang dibutuhkan oleh market jadi satu orang yang di rumahnya ada yang WFH ada yang sekolah ada yang buat entertainment itu hanya menggunakan satu paket dan cocok banget buat mereka terus brand power juga NPS loyalty ini juga akan kalau jual sesuai itu akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat secara langsung nah terus mungkin next aja pak nah ini sebenarnya di telkodeta kira-kira apa sih yang bisa kita bantu gitu langsung next aja mbak Emma nah ini jadi saat ini yang bisa kita bantu yang pertama adalah KYC jadi yang tadi mas Agus juga saya setuju banget thank you banget juga bisa berkenal dengan mas Agus jadi KYC yang tadinya mungkin kita akan sulit mengetahui customer kita dengan bantuan telkodeta kita tuh bisa menjawab paling tidak yang mereka informasikan ke kita itu akurat jadi kayak tadi tuh misalkan location gitu ya kita sudah ada FBI tuh yang melakukan checking terhadap location rumah ataupun location office tapi tentunya bukan ini si A ini rumahnya dimana bukan tapi probability si A ini tinggal disitu sesuai dengan data yang dia informasikan misalkan via KTP bener gak sih dia ada di keluaran itu dan jawabannya kita bukan bener dan tidak tapi kita ngasih informasi probability misalkan ya bener 70% di malam hari in the last 3 months orang ini bener ada disitu berarti bener itu adalah rumah dari dia sesuai dengan KTP seperti itu terus kemudian ada individual behavior jadi kita tuh punya data yang begitu besar akhirnya kita bisa memanfaatkan apa namanya data tersebut untuk mendukung beberapa dunia perbankan maupun e-commerce jadi saat ini kita bisa ngasih tahu berapa persen sih atau siapa sih sebenarnya yang ranking 1 e-commerce atau marketplace yang ada di Jakarta misalkan atau apps mobile banking yang paling banyak dipakai orang tuh mobile bankingnya siapa sih gitu mungkin ya selain BCA misalkan SOSnya paling berdua banget gitu kan nah selain itu itu siapa sih dan bisa gak ya di berikan per location kita bisa dan bentuknya aggregation akhirnya ini cukup cukup safe jadi kita masuk ke tab berikutnya yaitu safe and secure jadi artinya gak menyalahin aturan juga karena kita juga regulated gitu ya terus ya ini juga tentunya akan sangat membantu ketika teman-teman di unit digital services di masing-masing industri ketika dia menentukan apa namanya kebijakan-kebijakan terus ada juga bisnis intelijen tentunya kalau saya belajar tentang bisnis sebenarnya saya juga lulusan dari salah satu bisnis school di bisnis school yang saya pelajarin itu now in the future it's going to be very granular gitu and then granular itu sendiri menjadi salah satu strategi bayangkan kalau strategi ini dibandingkan dengan perusahaan yang one fit for all gitu kan yang tadi jadi ini kayaknya apa namanya gap-nya jauh banget gitu kan jadi ketika si orang si perusahaan itu going to be granular artinya bisnis intelijen ini penting banget kira-kira seperti itu terus kemudian ada lagi jadi kayak tadi itu kita sampai tahu segmentasinya itu kalau di telco itu kan sangat heavy segmentation jadi artinya gak hanya berdasarkan umur gak hanya berdasarkan perilaku gitu gak hanya berdasarkan browsing behavior sampai ke level oh ini orang ternyata ya secara umur mungkin udah 40 lebih tapi ternyata hobinya itu masih suka tuh main game online yang game online-nya tuh yang bener-bener apa namanya arcade game atau racing game gitu-gitu jadi kita bisa tahu nah disitu tinggal nanti industri apa yang bisa kita bantu terus kira-kira apa yang yang bisa kita bantu untuk mereka terus tentunya ada dynamic offer tadi saya juga sudah sampaikan ada increase power juga dan yang saat ini limitation on financial record juga jadi kita coba membantu yang mungkin beberapa customer kita misalkan open banking misalkan ya kalau dulu hanya fokus ke orang yang punya account gitu tapi saat ini kayaknya punya account mungkin perlu mungkin enggak ya tapi sebenarnya yang penting orang mau nyimpan uang disitu yang penting nah ini yang dilakukan sebenarnya yang kayak Gojek, GoPay mereka itu just simply using MSSDN gitu kan and then approve gitu kan dengan simply kirim OTP masukin OTP-nya approve terus kemudian dia dikasih limitasi mungkin hanya bisa saving sampai 2 juta dan akhirnya kalau di increase atau ditingkatkan KYC-nya itu makanya dia bisa sampai nyimpan 10 juta mungkin sampai udah enggak ada lagi yang harus datang gitu kan ke kantor dan saya rasa teman-teman diperbankan hampir semuanya sudah ke arah sana jadi kami dari sisi telko juga happy banget jadi ternyata apa yang kita bisa bantu itu bermanfaat kira-kira seperti itu mungkin di next-nya Mbak belum kebuka nah ini ini tentang telko data itu sendiri jadi internet and connectivity S1 key driver per big data jadi kita tuh memanfaatkan jadi kalau dulu di telko itu sendiri misalkan kita punya subscriber base let's say 60 juta dulu itu paling cuma 20% yang menggunakan data nah saat ini ketika telko sudah growing dan ternyata enggak hanya didukung oleh telecommunication technology itu sendiri dia didukung oleh perkembangan oleh application perkembangan oleh apa namanya devices terus network technology itu sendiri akhirnya saat ini tuh bisa dibilang 95% lebih itu udah pengguna data jadi jarang sekali saat ini orang yang menggunakan handphone yang jadul gitu kan yang kuji yang hanya dipakai untuk SMS sama telepon aja jadi saat ini majority itu sudah menggunakan data terus disini kita bisa combine juga nih dengan data-data yang tadi dari external data misalkan banking e-commerce terus kemudian another data segitu kan dan disinilah letak pilihan bisnis yang akhirnya kita bisa bisa grab dari opportunity ini dari mulai higher revenue terus lower cost dan tentunya faster delivery jadi yang tadi tuh mas Agus agree banget kalau dulu approval untuk pengajuan kredit mungkin butuh waktu 2-3 hari karena harus disurvey manual gitu kan tapi dengan data teleko mungkin last time 5 minute teman-teman sudah dapat hasilnya gitu dan tentunya itu dengan user concern jadi persetujuan dari orang yang lagi ngajuin kredit gitu lah istilahnya kira-kira seperti itu kalau kecepatan mohon maaf kira-kira nah ini kira-kira apa sih yang teleko atau mungkin excel bisa bantu jadi yang pertama kita ada yang namanya API bisnis jadi di teman-teman kalau misal oh saya mau dong dibantu untuk melakukan EKYC atau check location as simple as that oke kita punya apa namanya API-nya dan saat ini kita sudah punya 40 lebih API dimana nanti kalau misal dari misalkan dari webinar ini terus besoknya ingin saya boleh coba nggak Pak atau POC dulu oh silahkan gitu kita ada POC yang benar-benar live POC ada juga yang POC menggunakan dummy kalau hanya ingin minta outputnya aja seperti apa kita punya terus kemudian ada yang modeling based API ini yang cukup cukup menarik kalau dari teman-teman perbankan kalau oh ternyata sudah cukup major gitu ya terus punya data scientist yang cukup lumayan handal oh kita bisa bareng-bareng nih kita apa namanya ngebikin modeling yang akhirnya nanti cuma jadi satu API aja dan ini sudah mulai banyak 2-3 klien kita sudah jalan gitu ya menggunakan modeling based API jadi bentuknya langsung score terus yang ketiga ini data insight data insight ini juga sangat menarik kita punya taksonomi yang cukup lengkap dari mulai perbankan terus gaming industri terus marketplace e-commerce sampai mungkin kemarin tuh sampai level behavior orang itu sendiri kita bisa tahu nah yang keempat ini tentunya kita didukung oleh sister company kita EDA kita juga bisa bantu langsung ke eksekusi terhadap akuisisi misalkan menggunakan digital campaign jadi teman-teman saya mau dong dibantu untuk akuisisi ya dari larger atau largest player of mobile banking bisa nggak ya saya dibantu untuk dapat at least 10%nya aja gitu nah itu kita bisa bantu kira-kira seperti itu nah ini satu contoh nih yang sangat apa namanya sederhana jadi saya ambil sebuah proses untuk approval pengajuan kredit jadi kalau selama ini teman-teman perbankan itu misal atau leasing itu butuh waktu ya satu dua hari untuk bilang ya ini oke gitu ya disini kita hanya butuh yang tadi tuh mungkin like that five minutes nah dari data telko sendiri kita bisa sampai tahu misalkan real behaviornya gimana terus ARPU ARPU ini adalah rata-rata penggunaan per user per month misalkan terus office location home location payment method ini kita bisa lihat juga prepaid or postpaid terus shopping behavior juga kita bisa lihat most favorite product juga bisa lihat nah disini sebenarnya kalau pilihannya dua apakah dengan kombinasi API masing-masing terus kemudian teman-teman diperbankan itu tinggal bikin summary-nya modelingnya ada di sana atau kita bisa bungkus dengan satu API jadi tadi tuh yang pakai menggunakan sandbox nah disini menarik jadi yang tadi mungkin satu dua hari kebutuhan untuk approval dengan cara atau disupport oleh data telko less than five minutes kita juga bisa bisa lakukan itu untuk approval kira-kira seperti itu mungkin nextnya kayaknya ini slide terakhir selain itu yang apa namanya data insight tadi kita bisa bantu nih di semua industri jadi dari mulai cari lokasi yang paling bagus sebenarnya ada di mana misalkan kita punya jualan kopi misalkan ya nah jualan kopi ini saya ingin aku ingin tahu dong saya mau buka tempat kopi tapi yang punya opportunity atau apa namanya kemungkinan untuk jualannya lebih banyak nah itu kita bisa bantu juga dan banyak-banyak sekali use cases yang bisa kita bantu dengan menggunakan data telko ya paling kira-kira itu aja Mbak Emma yang kita bisa share hari ini dan nanti teman-teman bebas untuk bertanya kalau misalkan saya bisa jawab hari ini saya akan jawab tapi kalau misalkan saya butuh koordinasi nanti saya akan tetap kalau kira-kira seperti itu terima kasih Mbak baik terima kasih Pak Aun berarti sesuai arahan Pak Presiden juga ya Pak kalau data lebih berhati betul ya dan telko data points this day juga dapat membantu untuk credit scoring model yang lebih akurat dengan of course kita tidak sembarang untuk nge-share data tapi menggunakan probability seperti individual behavior dan lain-lain dan yang paling penting juga harus membutuhkan persetujuan dari user ya Pak betul setuju sekali ya Mbak Emma oke Pak terima kasih Pak Aun untuk ilmunya lagi nih sama-sama mungkin sekarang kita langsung aja ya karena waktunya sudah tinggal sedikit masuk ke sesi tanya-jawab kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta mungkin saya bisa mulai dengan bagaimana MNC Financial Service dan Excel Aksiata dua industri yang berbeda melihat keunggulan open banking untuk digitalisasi data mungkin Pak Agus mau jawab dulu silahkan Pak ya kalau di MNC Financial Service itu sendiri sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya digital transformation kalau boleh lihat berita hari ini itu kita MNC Bank itu sudah mendapatkan izin sebagai salah satu bank digital jadi proses digitalisasi kita di MNC itu sendiri itu bagaimana kita coba untuk memanfaatkan data dari yang grup jadi MNC itu punya grup salah satunya adalah media kemudian media itu secara data itu ada 9 juta 9 juta customer untuk yang TV berbayar kemudian selalu meningkat sekitar 3-4 juta pelanggan setiap tahunnya itu macam-macam dari apa namanya key vision key vision itu menengah ke bawah kemudian kalau yang keatasnya adalah MNC Vision yang dulu namanya Indovision kemudian ada LCTI Plus kemudian apa namanya yang lain-lain sebenarnya di posisi media itu sehingga kita sendiri bagaimana caranya mencoba untuk mengelaborasi dari sisi internal dulu baru kita terparti collaboration kayak telco kemudian kayak banking kemudian dengan data yang lain seperti itu baik Pak kalau dari sisi telco sendiri Pak Pak misalnya di di Excel Aksiata seperti apa Pak ya ini cukup mengembirakannya buat kami jadi yang tadi masa aku disampaikan jadi open banking atau digital banking ini kan saat ini sudah mulai marak ya jadi karena mungkin as driver dari super apps gitu kan dari Tokopedia terus kemudian Gojek jadi mereka kan bisa dibilang pioneer gitu ya jadi mereka sudah mulai transaksi ini transaksi game bidan dari ini akhirnya saya melihat sebuah sebuah apa ya berita yang gembira buat kami di telco gitu ya jadi ada sebuah opportunity baru buat kami kira-kira seperti itu jadi kami akan sangat mendukung dan tentunya ini juga gak hanya di satu telco aja artinya saya dan teman-teman di telco lain juga kita coba coba mulai oh ini sebenarnya ada loh ruang untuk tumbuh baru gitu ya atau new generator gitu kan dari apa namanya data yang kita punya untuk mendukung dan align dengan strategi di dunia perbankan kira-kira seperti itu mbak oke baik terima kasih pak ini satu topik yang menarik bagaimana open banking dapat membangun kepercayaan memberi pinjaman dalam mencegah kemungkinan fraud di lebih awal dengan mengetahui perilaku peminjam di multiple platform mungkin Pak Agus dari multi finance mau jawab dulu satu satu terlalu 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 banyak gitu ya dan kepada institution yang tidak jelas maksudnya tidak jelas adalah OJK sendiri kan sudah memberikan warning gitu ya kalau misalkan yang di bawah dan terdaftar di OJK biasanya di dalam website-nya ada dan OJK selalu update terhadap institution-institution keuangan yang illegal gitu ya kemudian untuk mencegah terjadinya fraud ya jelas tadi KYC KYC itu ada berbagai know your customer gitu ya dari sisi behavior-nya baik itu dari sisi social media gitu ya kemudian baik itu dari sisi terdaftar diduk capil atau tidak gitu ya seperti itu dan paling nge-trend sekarang itu adalah bagaimana kita bisa cek terhadap biometriknya gitu ya karena kita sendiri kalau misalkan bikin KTP itu kita di foto gitu ya nah biasanya kita apa namanya KYC awal itu adalah bagaimana kita menyamakan antara muka kita apa namanya muka kita gitu ya dengan biometrik yang sudah terdaftar diduk capil itu very basic gitu ya untuk bisa nge-check fraud atau tidak oke itu gue Emma oke baik kalau dari Pak Aun mungkin ini ya Pak Telco data point salah satunya ya seperti mengetahui ini user postpaid bayar billing apa enggak nih gitu ya iya betul rajin bayar billing apa tidak oke selamat akun iya betul jadi tadi tuh jadi Mbak Emma bener banget jadi paling basic itu biasanya kita lihat dari ini apa namanya payment method gitu ya jadi ada prepaid postpaid kalau orang postpaid itu rata-rata emang premium ya jadi di kita postpaid itu kita sebutnya prioritas jadi rata-rata prioritas customer itu mereka sudah KYC-nya pun kita sudah check-in jadi udah kalau postpaid terus kemudian dikombine lagi dengan data tambahan ini bener enggak ya bayar setiap bulan gitu ya atau mungkin banyak tagian belum dibayar terus device type aja kita bisa lihat oh dia postpaid dengan device type mungkin enggak nyebut merek iPhone misalkan iPhone 12 atau 11 ke atas dengan behavior yang yang begitu bagus dan location housingnya juga kita bisa combine ternyata itu adalah daerah yang memang menengah ke atas ini bisa diperkastiin ini orang akan trusted tapi kalau misalnya ini orang kalau dilihat dari check location aja dia itu ngeklaim katanya keluraan misalnya Jipinang pas dicek terapa keberadaan dia di Jipinang itu mungkin cuma 20-30% terus kita tanya lagi sebenarnya Bapak dimana sih misalnya dia ngomong lagi saya di Bogor pas dicek oh ternyata 20% lagi ini trusted enggak ya itu kita bisa di awal kita udah bisa langsung tahu overall score ini orang harusnya less than score yang harus dia dapatkan jadi akhirnya teman-teman di banking juga decision-nya itu bisa precise ini benar itu hanya mungkin contoh 1-2 data point aja kalau kita combine data point yang lebih arpu terus kemudian behavior dia kalau weekend terus browsing behaviornya dia kemana itu itu malah lebih lebih apa namanya lebih complete lagi kira-kira seperti itu Mbak Emma oke baik makanya kalau di handphone setting share location-nya dimatiin ya baik oke ini ada pertanyaan yang menarik dari salah satu attendants apa aplikasi open banking di region dan di Indonesia ada contoh mungkin saya bisa bantu jawab saya bisa membantu menjawab I think the pioneer as far as I know is Gideos from BTPN bank yeah and then these days there's a lots of like traditional banking already started to transfer to to the digital yeah oke satu last question ya Pak gak apa-apa ya Pak ya itu adalah menurut Pak Aun dan Pak Agus nih apa sih tantangannya yang dihadapi oleh MNC Financial Service dan Excel Aksiata dalam proses digitalisasi data ya dari saya dulu ya tantangannya itu adalah tadi ya bahwa di dalam digitalisasi itu kan ada tools kemudian people sama proses gitu ya nah yang paling sulit itu adalah people bagaimana mindset itu harus dibangun untuk bisa sama-sama punya visi yang sama untuk membangun yang namanya digital transformation kalau tools gampang tools gampang kemudian proses juga akan 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 berubah dengan sendirinya tapi kalau misalkan orang-orang yang tidak memiliki mindset yang baik untuk bisa mengubah gitu ya mengubah dan dari top managementnya itu sendiri tidak mau berubah gitu ya agak sulit gitu ya dan akan ketinggalan jadi paling sulit adalah mindset culture gitu ya kalau dari yang slide saya terakhir itu bagaimana kita membangun kultur untuk digital transformation dan part of daripada kultur itu adalah human gitu ya nah human ini yang tiap-tiap orang punya kepala beda-beda dan itu harus harus sama gitu ya untuk bisa jadi the one vision to build digital transformation baik kalau dari sisi telko nih Pak kita juga mau tahu Pak kalau dari telko sendiri kurang lebih sama jadi tadi tuh support management karena memang satu hal yang baru juga di kami gitu kan jadi yang tadinya hanya untuk internal purpose terus akhirnya ini harus kita coba bantu industri lain gitu kan dimana yang yang mungkin di apa namanya bayangan mereka juga gak kebayang sebelumnya gitu terus yang kedua mungkin saya tambahan satu lagi selain people gitu kan dan manajemen tadi satu lagi tuh ini apa regulation jadi kita kebutuhan highly regulated apa namanya ini istilahnya bisnis gitu ya dan data protection itu hal yang sangat penting sekali dan krusial jadi akhirnya sampai kita merombak sistem kita yang tadinya mungkin gak mikirin user concern akhirnya kita harus bangun yang namanya user concern management dan biayanya juga cukup mahal gitu kan terus sandbox juga yang tadinya kita mikirin hanya cukup gak ya dengan punya apa namanya space yang segini gitu kok terasa gak cukup jadi kita harus lari ke cloud misalkan jadi kita kerjasama dengan google amazon web service untuk expansion our data analytic kira-kira seperti itu Mbak Emma oke baik-baik oke menarik ya Pak ya karena waktu sudah gak memungkinkan Pak kita sudah lewat 6 menit 7 menit padahal lagi seru ya Pak nanti kita next time ya Pak oke mungkin saya mau menutup webinar kita sore ini saja jadi sebagai penutup digitalisasi data memberikan pengidia layanan keuangan untuk merespon kebutuhan customer untuk proses layanan keuangan yang inovatif dan efisien ini secara drastis juga akan meningkatkan pengalaman mereka dalam mendapatkan jasa keuangan untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai digitalisasi data silahkan untuk menghubungi kami di berangkas dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Agus dan Pak Aun MNC Financial Service dan Excel Aksiata untuk supportnya dan tentunya terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir sampai ketemu lagi di webinar berangkat berikutnya dan stay safe semuanya terima kasih terima kasih terima kasih sampai ketemu terima kasih selamat menikmati